Intro Wadidaw Berjumpa kembali dengan Marga Anime disini Sambil menunggu One Piece Spoiler terbaru Marilah terlebih dahulu kita membahas Hint atau Petunjuk Chapter 1120 Yang bersumber dari Liker Terpercaya Redon Dengan Hint pertama Menampilkan sebuah gambar bertuliskan D Petunjuk ini dapat diasumsikan Bahwa Chapter 1120 nanti Akan terdapat sebuah informasi mengenai nama D Marga Anime begitu antusias Karena Oda Sensei tampaknya Akan mengungkap salah satu misteri terbesar dari manga One Piece Mengingat beberapa hari yang lalu Editor Oda Sensei Mengatakan bahwa di akhir Arsh Egghead Akan ada gejolak atau terungkapnya sebuah misteri yang jauh lebih besar Dimana pernyataan tersebut bisa kita asumsikan Sesuai dengan Petunjuk Chapter 1120 ini Karena di chapter sebelum-sebelumnya Tayangan Dr. Vegapang kembali berfungsi Dan berbicara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan nama D Jadi kira-kira menurut nakama Gejolak apa yang terjadi di chapter 1120 nanti Marga Anime berasumsi bahwa di chapter 1120 Dr. Vegapang akan mengungkapkan kepada dunia Arti atau identitas di balik nama D Dimana hal ini tentu akan menimbulkan gejolak bagi mereka penyandang nama D Karena di chapter 1085 Imsama meremehkan orang-orang Para penyandang nama D Karena tidak mengetahui arti di balik nama tersebut Kalau di chapter 1120 Oda Sensei mengungkap hal tersebut Itu artinya para penyandang nama D Pada akhirnya mengetahui arti dari nama mereka Dan tugas yang harus mereka selesaikan Menarik Tidak hanya Monkey di Luffy Namun Monkey di Dragon Marshall di Teach Sabo dan yang lainnya akan berkejolak nantinya Setelah mengetahui bahwa mereka ditakdirkan sebagai musuh para dewa Tenryubito Seperti yang dikatakan oleh Corazon Bahwa disebutkan bahwa musuh alami para dewa adalah penyandang nama D Seperti yang dia ceritakan kepada Trafalgar di Waterloo Wadidaw menarik untuk ditunggu Kemudian Hin atau petunjuk kedua dari Redon Menampilkan sebuah gambar Tanaman atau semanggi Dimana hal ini marga anime asumsikan Berhubungan dengan dua hal yang berbeda Pertama petunjuk ini ada hubungannya dengan kemunculan Usop Di chapter 1120 Karena kita tahu Usop dan lainnya sedang berada di Lavefest Untuk bersiap kabur dari Gorose Nasujuro Mungkin Usop di chapter 1120 nantinya akan melakukan suatu hal Atau menggunakan kemampuan Pop Green untuk keluar dari Lavefest bersama kru lainnya Atau justru Usop menyerang Nasujuro dengan kemampuan Pop Green Menarik ditunggu Kemudian kedua Petunjuk tanaman semanggi tersebut ada hubungannya dengan Dr. Clover Mengingat apa yang Dr. Vegafang sampaikan saat ini Adalah suatu misteri yang terjadi di masa void century atau abad kekosongan Kita tahu Dr. Clover adalah salah satu orang yang mengetahui sejarah dunia Dan di petunjuk pertama Redon juga membahas mengenai D Yang ini berarti ada misteri yang terungkap di chapter 1120 nantinya Ada hubungan dengan sejarah yang diketahui oleh Dr. Clover Menarik ditunggu Lalu selanjutnya Hin atau petunjuk ketiga dari Redon Menampilkan gambar Gambar bergerak Sebuah ledakan di angkasa Petunjuk ini marga anime asumsikan Berhubungan dengan Iron Robot Mengingat di chapter 1119 Iron Robot atau robot kuno diperlihatkan hadir membantu kapten tercinta kita Bakasencho Mankidi Luffy Dan bertarung melawan Gorosei Warquie Apakah di chapter 1120 Iron Robot Akan melakukan pengorbanan dengan meledakan dirinya Agar Luffy atau Nika dan yang lainnya Bisa kabur dari pulau Egghead Mungkin dan tentu saja hal tersebut akan menjadi sebuah pengorbanan Yang sangat luar biasa Menarik untuk ditunggu Baik Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Kabar terakhirnya Minggu depan tidak libu Jika ada hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat Marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya Sekian